Informasi lainnya sudah di tengah pandemi corona yang berdampak pada melemahnya ekonomi, namun masih ada warga yang memikirkan orang lain akan dapat bertahan hidup karena harus berdiam diri di rumah dan tidak memiliki penghasilan. Lewat lelang kebajikan, Arief bersama istri menggalang dana dan memberikan bantuan sembako kepada fakir miskin. Untuk saling menguatkan sesama warga di tengah pandemi corona, Arief bersama istri mulai melakukan lelang kebajikan dan menggalang dana sehingga dapat memberikan bantuan sembako kepada fakir miskin. Melalui donasi dari dermawan, Arief dan istri berhasil menyeluruhkan 154 paket sembako yang dibagikan di tahap pertama. Sembako ini diberikan berupa beras, minyak goreng, telur, ulat dan roti. Bantuan ini diberikan yang pertama kepada keluarga anak murid yang do'afa dan guru-guru TK Ruman yang kepala keluarga di rumah mereka juga fakir miskin. Kemudian lebihnya kepada keluarga-keluarga fakir miskin di sekitar Ruman dan di kota Banda Aceh, Aceh Besar. Paket sembako yang diseluruhkan ini terutama diberikan kepada orang tua siswa yang belajar di pusat kegiatan belajar masyarakat rumah baja Anenanggro, Aceh yang tidak bisa mencari nafkah selama virus corona mewabah di Aceh. Selain itu, paket ini juga diberikan kepada warga sekitar desa Surin Banda Aceh dan Saban Hari hanya bekerja sebagai puruh lepas. Kenapa? Kita sama ini berdiam diri di rumah? Ya, di rumah nggak jalan mobil pun nggak jalan jadi purah anak pun sama rumah sana kan. Nggak bisa di nafkah selama ini, pak? Nggak bisa, nggak bisa keluar. Di rumah aja? Ya, di rumah aja duduk. Arief membuka donasi melalui media sosial untuk memperoleh bantuan. Penyaluran bantuan ini diperitaskan untuk mereka yang selama ini tidak bekerja karena mengikuti instruksi pemerintah untuk tetap di rumah. Rencananya pembagian sepaku gratis ini akan diseluruhkan lagi pada tahap kedua dan akan menyasar ke rumah warga yang berada di desa lain di kota Banda Aceh yang membutuhkan, terutama kepada keluarga fakir miskin dan puruh lepas.